Hai, panas sekali tahun 2021. Ngomong-ngomong selamat tahun baru buat bubuhannya yang ada di rumah, yang ada dimanapun pokoknya yang ngeliat IGTV ini ya. Semoga kita jadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun ini dan doakan saja nih covid caw-caw lah ya. Aduh pusing covid mulu. Nih by the way Putri lagi ada di jalan Awanglong dan Putri mau nge-review salah satu resto yang ada di Samarinda yang udah terkenal gitu loh, namanya udah melalang buana. Tapi aku belum pernah nyoba, jadi aku mau masuk nih ke dalam nih. Namanya Apu Siah, Rajanya Nasi Timbal. Nih ya udah dari awal aja tuh, disini parkirannya luas. Kalian bisa parkir dimana aja, yang penting tertib dan rapi. Ayo kita masuk disini, jangan lupa pake masker. Dan disini udah disediain juga nih hand sanitizer nih. Oh pake kaki gengs, mohon maaf ya. Kesini, karna dia. Ya Allah. Mohon banget udiknya, ayo sini masuk ya. Siang. Oh ini perlu dicek suhu. Iya berapa mas? 36,6. Aman, kita normal lah, yuk kita masuk disini. Nih kalo dari awal ya, kita ngeliat disini nuansanya kayak back to nature. Kayak pedesaan gitu, bagian sini tuh kayak ada bambu-bambunya gitu loh. Yuk kita kesini, muter dulu. Pagi. Iya sini. Tuh, di bagian sini ya, kalo misalkan tubuhannya liat. Disini tuh lampu-lampunya juga kayak, kayak apa sih namanya, kayak kandangan gitu loh. Jadi kayak berasa pedesaan banget. Terus, tempatnya luas. Kayak kita bisa duduk dimanapun yang kalian mau. Terus disini juga ada lantai duanya. Yuk kita liat ke atas. Oke, nah ini aku lagi mau naik di lantai dua. Nah di lantai duanya ini, ini outdoor. Jadi buat kalian yang mau smoking bisa disebelah sini. Enak juga. Terus ada kayak sound, apa ya, lagu-lagu pedesaannya gitu ala-ala Sunda. Enak banget tau. Yaudah yuk kita ke bawah lagi yuk. Hei yuk, tapi sebelum itu kita cici tangan dulu yuk. Di sebelah sana ada wash towel. Nih, sekalian aku mengingatkan untuk buahannya semua untuk mematuhi protokol kesehatan 3M. Ada apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sama, apa? Mencintaimu. Takutnya aku. Duh, gimana sih nih kameramennya modus terus? Ya. Ya. Kalau udah, kita keringin. Duh, udah lapar nih aku nih. Ayo kita makan, kita duduk di sebelah sana aja. Yuk. Nah. Oke gengs, jadi disini itu menu-menunya banyak banget. Yang jelas disini tuh ada nasi timbel, macem-macem ya. Nasi timbelnya ada yang nasi timbel bakar, isi ayam, ada yang jimbaran juga. Ini aku mau coba yang paket komplit spesial nih. Ada nasi timbel bakar komplit iga. Pengen nih aku coba yang ini. Terus, macem-macem ada ikan bakar juga. Ada ikan bakar gurami, kakak. Aku pengen nyoba ikannya juga nih. Yang ini. Sama, wah banyak banget ya. Jadi lapar banget. Terus ada sop buntut juga, boleh deh. Ntar aku coba yang sop buntut. Sama minuman andalannya disini. Dengar-dengar, disini ada minuman andalan. Namanya itu es cuplis. Nah, dia tuh kayak ada kelapanya gitu. Nanti deh ya kita review sama-sama. Oke, sekarang ini di atas meja. Udah ada pesanannya Putri. Ini yang pertama ada nasi timbel komplit spesial iga bakar. Sama yang komplit spesial ayam bakar. Nah, tapi ini bedanya. Isiannya itu disini selain si iga sama ayamnya beda. Isiannya ada tuna sama sambal jimbaran. Aku mau coba yang ini dulu nih. Yang isi tuna. Kita buka dulu. Nah, dia itu isiannya di dalamnya gitu, gengs. Ternyata, gengs. Ya. Liatin ya ke kalian ya. Nah. Keliatan gak? Jelas gak? Jelas gak? Aduh, dilap dulu lian yang masih bertetesan itu. Aku duluan nih kesini nih. Ini yang isiannya tuna. Terus, dia ini. Udah disediain juga. Sama para lalapannya. Terus ada ikan asinnya disini. Ada ampalnya juga. Terus ada tahu tempenya. Udah disediain juga sama sayur asamnya. Ayo, langsung aja kita coba ya. Kita lep dulu piring aku. Aku mau langsung coba yang ini nih. Nasi timbelnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Isian tunanya banyak. Kalau kata orang sama rinda tuh nasinya ini kayak belamak-belamak gitu. Enak, enak. Aku mau coba si sayur asamnya. Sayur asamnya ini ada si jagungnya. Ada kacang-perkacangan seperti sayur asam pada umumnya. Tapi ini enak nih sayur asamnya. Lebih dominan. Agak manis juga sih sedikit. Sama sih. Iga bakar. Wah, ini nih iga bakarnya nih. Nih. Udah lepas dari tulang-tulangnya. Ada si bawang gorengnya lagi. Kita makannya pakai ini nih. Pakai si nasi timbelnya. Nah, kita jadikan topping. Ha, mengerikan ya. Tiga bakarnya lembut banget. Dia tuh dagingnya empuk. Masak sampai ke dalam banget. Enak banget dimakan pakai sih nasi timbelnya. Cocok-cocok banget. Kayaknya, for information, ini kayaknya resto yang punya iga bakar terenak nih menurut aku. Di versi aku ya, di Samarinda. Mantap. Terus kita beralih di samping sini. Nasi timbel. Pakai isian sambal jimbaran. Nah, sambal jimbaran. Aku baru pertama kali dengar nih. Di Samarinda ada sambal jimbaran. Wah, banyak banget. Dia isiannya ada ini. Ada udang papai. Terus ada potongan-potongan cabainya. Langsung aja yuk kita santap. Bagaimana sih rasanya si sambal jimbaran ini. Tuh, potongannya. Enak. Kalau yang ini lebih kayak ke asin, gurih, pedas-pedas juga. Enak. Ada potongan daun bawangnya juga di sini. Jadi kayak menambah rasa khas si sambal jimbarannya. Terus, di sini tuh pakai ayam. Nah, ayam bakar. Kita cobain ayam bakarnya. Bagaimana sih teksturnya. Gimana nih? Ya, kita putar saja posisinya. Nah. Oh, aku pikir dia keras. Ternyata tidak keras, gengs. Mantap. Tapi jujur aja ini favorit aku tetap yang iga bakar. Iga bakarnya. Abis kalian mesti cobain yang nasi timbal komplit spesial iga bakar. Mantap soalnya. Oke. Setelah ini kita lanjut ke menu selanjutnya. Oke, lanjut ini ke menu selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada ikan gurami acar kuning. Yang ini nih, ikan gurami acar kuning. Ampun, gede-gede banget ya ukurannya di sini. Terus di sebelahnya, ini ada ikan kakap bakar ori. Nih. Dia ada yang ori. Bisa juga request yang pedas. Tapi ini aku requestnya yang ori aja. Jadi gak usah terlalu pedas-pedas. Kehidupanku sudah cukup pedas ya. Ayo kita coba dulu yang ini. Ikan gurami acar kuning. Ini porsinya gede. Bisa untuk 2-3 orang. Wow. Gue coba daging ikannya dulu. Bismillah. Ini ikannya tuh kayak garing. Mungkin dia dari proses goreng dulu. Baru dia dimasak pakai bumbu. Jadi dia kayak garing. Tapi tetap di bagian dalamnya ini. Si daging guraminya lembut. Di atasnya ya. Bisa dilihat ini kayak ada topping-topping acar-acar gitu. Ada timun, ada wortel. Terus juga cabainya ini masih utuhan, gengs. Enak. Enak. Si bumbu acar kuningnya ini juga. Kalau kita makan nasi pakai si bumbunya ini aja tuh bisa. Lanjut ini ke si kakap bakar. Ori. Nggak yang pedas. Lihat ini ya. Si kulit-kulit ikan kakapnya. Dimakar. Dia proses bakarnya itu. Sampai si kulitnya ini tuh garing banget nih. Terus juga dikasih bawang goreng. Nah. Ini nih. Dan ngiler ya. Yuk langsung aja. Kita masukkan di dalam mulutku. Bismillah. Bismillah terus dari tadi. Yang ini kan kakapnya lembut parah sih. Lembut parah. Dia bagian kuritnya emang garing. Tapi di bagian dalamnya itu lembut banget. Enak nih. Makan bareng keluarga kayaknya enak deh. Aku langsung teringat mama, bapak, adek, kakakku. Mantep-mantep-mantep. Pakai nasi panas-panas. Terus makannya bekacak. Juara. Oke. Kita lanjut. Kemana selanjutnya? Oke. Sekarang ini menu sebuntutnya Fusia nih. Ini ada apinya gitu bawahnya. Jadi disediakannya pas anget-anget gitu ke konsumennya. Aduh. Ini harum banget nih. Terus katanya disini tuh sob buntutnya. Sob buntut import ya. Jadi bukan yang kaweng-kaweng no kaleng-kaleng katanya tuh. Ini isiannya banyak. Wah. Aduh. Yuk langsung saja kita santep. Mau coba sob buntutnya. Fusia. Hmm. Harum banget. Wow. Kita coba si kuahnya dulu. Ini masih panas banget loh. Enak banget. Itu sekali masuk ke dalam mulut kalian tuh rasanya tuh fresh banget. Gurih juga si bumbunya ini. Terus dia ini isiannya ada kentang, ada wortel, ada tomat. Dan pastinya si buntutnya ini. Nah kita coba nih. Tuh. Ganyler kalian ya. Wow. Ini sob buntutnya import loh. Buntutnya ini import. Hmm. Enak banget. Empuk banget dagingnya. Hmm. Si buntutnya ini. Ada ciri khas lemak-lemaknya itu loh. Aduh. Enak banget. Dia makannya pakai nasi panas. Mantap juga. Hmm. Apalagi kalau kalian masukin si sambal. Kalau kalian pecinta sambal. Sama pakai jeruk nipis. Makin segar lagi. Top. Marko top dah. Yuk kita lanjut ke menu selanjutnya. Oke ini dia menu selanjutnya. Ada karedok. Nah karedoknya di Fusia ini. Kalian bisa request. Ada yang gak pedes. Bisa sedang. Bisa pedes. Bisa super pedes lagi. Terserah kalian ya. Sesuai selera. Nih. Terus ada juga. Terus ada juga. Ada batanggor. Disini udah dilengkapi juga sama bumbunya. Menyenangkan sekali. Selain ada main course di Fusia ada snack-snacknya juga. Nih aku pertama mau coba yang karedok. For information. Buat temen-temen bubuhan semuanya yang gak tau karedok itu apa. Itu berasal dari makanan dari Sunda gitu loh. Saya tahu aku. Terus dia ini dari sayur-sayur mentah. Kayak ada toge-nya nih. Ada kolnya. Ada kencang panjangnya. Ada timunnya. Terus dikasih topping si bumbu kacang. Topping kacang. Tadi aku mau bilang. Bumbu kacang nih. Kayak bumbu pecel gitu loh. Bismillah. Kalau kita makan masukin di mulut. Terus kita gigit tuh bunyinya kayak krop-krop gitu. Terus disediain sama kerupuk biasa sama mping juga. Ini sayur-sayurnya fresh banget. Terus ini kalau menurut aku yang level kepedasannya tuh sedang. Masih bisa dinikmati. Tidak menyiksa pedasnya. Enak. Dan bisa sesuai request kalian sih. Lanjut ini Batagor. Nah, platingnya Batagor disini tuh ada si. Apa nih namanya? Jeruk nipis. Jadi kalau misalkan kalian mau makannya tuh caranya dicocol boleh. Kayak gini. Kayak gini nih dicocol. Enak juga ya. Keriu-keriu. Kita coba. Hmm. Wah, bumbunya enak nih. Ini enak banget. Coba lagi. Ini kalau tadi kan yang si keripik sekarang nih Batagor yang tahunya. Kalau kasih anak lho. Kayak mau meninggal. Rasa enak banget. Hahaha. Ini. Hmm. Si bumbu Batagor ini sih kalau menurut aku yang juara juga. Menendang. Menendang-nendang loh ya dia dalam murud. Apalagi itu diperasin sama jeruk nipis. Makin seger lagi. Aku awus dari tadi makan mulu. Abis ini kita cobain menu minumannya yang difusia. Oke. Oke. Tadi udah makanan. Sekarang minuman lagi. Ini yang pertama. Ada es cuplis namanya. Dia pake kelapa gitu gengs. Terus dalamnya seperti ini. Kita review dulu. Nah. Ini isiannya. Oh kayak es campur dia. Tuh. Isiannya ada alpukat. Ada cincau. Ada mutiaranya. Kita santap dulu. Terus juga si kelapanya ini bisa kita kerik dari sini dong. Iya bisa. Hmm. Enak. Tager banget. Ini es cuplis. Ukurannya besar. Kalau aku kayaknya bisa dimakan bareng adekku deh ini ya. Terus yang kedua. Ini ada namanya Hawaiian milk. Terus isiannya itu ada jeruknya. Ada fresh milknya. Ada cocoa pandannya. Sama ada honey atau madu. Sayang. Bukan sayang. Iya. Bukan sayang. Iya kan honey. Takut. Wah ini juga panjang ya sendoknya ya. Tuh. Kita aduk dulu gengs. Wuh warnanya bergradasi. Terus jadi plating. Bukan plating sih namanya. Dihiasin pake cherry gitu. Kejauhan kita tarik saja. Ih. Segar banget. Dilihatnya aja tuh kayak segar banget. Ini kayaknya yang kuning ini. Perasan jeruk gitu deh. Cukup tercampur. Bismillah. Hmm. Ya ini ada rasa si jeruknya. Manis. Asem dikit. Asem dari jeruk. Nggak kecut tapi. Terus manisnya ini lebih dominan manis si madunya. Segar. Mantap. Lanjut. Kalau yang ini namanya cendol. Cendol jawet. Nggak bukan. Ini namanya cendol kawung. Plus alpukat. Jadi disini ada si gula merahnya. Ada cendol-cendolnya. Ada ini santan kan. Kalau nggak salah ya yang putihnya. Terus dikasih topping si. Apa nih namanya si alpukat. Ada nangkanya juga sih. Terus dihiasin sama daun pandan. Kita aduk saja ini. Hmm. Enak. Kita coba yuk. Hmm. Enak nih. Cendolnya nggak yang terlalu manis gitu. Pas. Cegar. Ya mana dah tuh tadi. Daun pandannya kecelup. Enak. Si cendol. Ketemu alpukat. Ketemu si nangka. Krik, 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 krik gitu. Terus dia nggak terlalu manis. Mantap. Aku suka nih yang begini. Duh udah kenyang banget. Udah nyobain semua makanan dan minuman yang ada di Fusia. Jadi tunggu apa lagi. Buat kalian yang baru mau coba. Langsung aja ke sini di Fusia ya. Di Jalan Awanglong. Atau kalian bisa langsung aja follow Instagramnya yang ada di bawah sini. Udah kenyang banget. Udah minum yang segar-segar juga. Mau pulang. Alhamdulillah. Makasih ya mas. Makasih ya mas. Makasih ya mas. Terima kasih.